Pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu, ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun pemerintah PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Seperti nanti malam saya akan makan malam lagi habis ini dengan Martin Paez. Jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika. Keeper utama FC Dallas. Ketika dia ketemu neneknya, orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia. Nangis keluarganya. Tapi oke, kita harus hadapi semua itu. Tidak perlu gentar. Harus fokus. Tapi yang paling pasti, kita butuh Martin Paez. Karena posisi penjaga gawang ini yang dianggap masih salah satu titik kelemahan kita di samping tentunya lini serang tim Nas. Tapi kalau Paez sudah benar-benar ini gol di FIFA dan diizinkan, teman-teman, ini suatu hal yang sangat baik. Bagaimana perjuangan, pergerakan dari PSSI tentunya. Tim yang berangkat ke sana untuk bisa mengurus ini perlu untuk diberikan apresiasi ancungan jempol. Makanya, apa yang dikatakan oleh Pak Sekian ini kita akan tunggu bersama. Semoga ini akan baik-baik saja dan kita legah setelah ada sidang di FIFA tanggal 15 Agustus dan kemudian diumumkan pada tanggal 18 Agustus yang akan datang tentang nasib Paez. Tapi tidak akan berhenti di sana sekali lagi. Ketika ini dianggap sulit, misalnya tidak gol, langsung kecas. Itu mungkin prosedurnya akan jalan. Tapi sekali lagi, semoga, harapan kita semua, FIFA mengambulkan ini. Untuk bisa Paez bermain bersama dengan kita. Karena sudah terlalu lama orang menunggu, netizen menunggu tentang Martin Paez. Untuk bersama dengan tim nasional kita, ketika dia ada di bawah mistar, maka ada rasa aman di sektor belakang. Ya, karena dengan berdirinya Martin Paez, ini keeper FC Dallas yang oke punya. Tentunya juga bagi pemain belakang, bagi Jai Itses, bagi Rizky Rido, ini akan jauh lebih tenang. Tapi pada intinya, pemain-pemain seperti inilah yang perlu kita memberikan apresiasi. Karena dia setia memilih Indonesia. Artinya pemain ini memang menikmati waktunya untuk bermain bagi tim nasional Indonesia. Dan juga saya tahu, teman-teman juga memberikan dia support yang luar biasa. Dan juga saya membaca, ada beberapa komentar dari teman-teman di akun Instagramnya, agar dia memilih Indonesia. Ya, memang biasa itu kalian lakukan, tapi ya nggak perlu ragu lagi. Ya, bahwa dia memang menikmati waktunya pada saat bermain bagi tim nasional Indonesia 16. Apalagi kan pada saat itu dia bermain kan stadion tuh sampai full, ya kan? Ya, kalau di luar negeri, di level U16 atau juga U19, mana ada stadion akan full. Ya kan? Kecuali yang mainnya udah di piala dunia kan? Di piala dunia U17 atau juga di piala dunia U20. Itu pun pada saat sudah memasuki babak gugur gitu. Mungkin di pertandingan semifinal atau juga tentunya final. Jadi ya pemain seperti Matt Baker ini yang perlu kita cari lagi. Bukan saja di level U16, kalau nanti ada tim nas level U14, jika nanti FIFA memutuskan untuk membuat juga turnamen untuk level U14, cari lagi pemain-pemain keturunan Indonesia. Kan kita punya banyak dan ini juga bukan pemain yang berasal dari Belanda. Ya kan? Dia lahir dan besar di Australia. Yang kita tahu, ya mirip juga. Seperti Eropa, ya kan? Postur para pemain Australia juga tinggi besar, kan? Jadi ya, inilah keuntungan bagi Indonesia. Pada saat memang Indonesia punya banyak sekali pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Nah, kita perlu manfaatkan juga dong. Ya, jadi nggak salah juga. Negara-negara tetangga kita mulai iri juga. Kok Indonesia sekarang semakin kuat? Ya, jelas dong. Iya kan, kita punya banyak pemain yang berbakat. Kalau U16 ya, lihat aja coach Nova latihannya kayak apa. Keras. Which is good. Nanti ke U19-nya udah siap gitu ya? Nggak juga. Nggak bisa, ini bukan matematika. Jadi gimana? Bukan U16 oke U19. Nggak, karena kita nggak tahu antara U16 sampai U19. Dia besar dalam lingkungan seperti apa. Iya sih, nggak selalu di dalam latihan. Dan nggak selalu dibawa pelatih yang sekeras Nova. Gue setuju yang dilakukan coach Nova itu gue dukung seribu persen. Dari seumur segini, harus keras. Karena pada saat lu pakai jersi merah putih, lu harus siap menghadapi 285 juta rakyat Indonesia. Iya, betul. Iya kan? 16, 14, I don't care mau berapa. Lu harus siap di... Dan itu dilakukan oleh coach Nova. Untuk mempersiapkan. Apakah di usia 19 atau 17, 18 nanti mereka sudah mateng? Ya belum tentu. Karena setiap pemain beda. Kita nggak tahu dia di treat di rumah di mana, di klubnya gimana, sama pelatih lainnya gimana. Kan nggak tahu. Keren, Wael. Ada seorang STY. Ya sebenarnya nggak bisa di head to head juga secara umum ya. Ada seorang Indah Sapri. Nggak dibandingkan 2022. Di kompak umur. Kalau 2022 head to head itu sama dong Apple to Apple. Usman Bass AFF. Ini kan gagal ke semifinal. Yang dramanya waktu itu mau keluar dari AFF ingat nggak? Iya, ngerti. Gara-gara gagal ke semifinal. STY generasi itu mau keluar dari AFF dramanya. Ya, itu kan apalah gamifikasi. Sekarang nggak udah ke final lupa. Keluar dari AFF-nya lupa. Yang kemudian dari situ buruknya netizen itu kan kemudian muncul apa? Piala Ciki gitu. Iya, ada yang bilang. Dari situ kan? Jadi mengabaikan itu. Bung Tris nggak pernah bilang Bung Tris waktu sejak siaran. Bukan Bung Tris gitu. Saya nggak pengen merendahkan apapun gitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Marten Paes akan menjadi kado istimewa dari FIFA kepada Indonesia. Indonesia merayakan HATRI ke-79 pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Pengadilan Arbitrase CAST FIFA menjadwalkan sidang penyelesaian administrasi Marten Paes pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Pengumuman penyelesaian administrasi Marten Paes pada tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kabar terbaru perkembangan Marten Paes ini disampaikan langsung Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengetahui perkembangan tim PSSI melakukan bugatan kepada pengadilan Arbitrase CAST FIFA. FIFA berikado Marten Paes, HATRI ke-79, KIPER ANDALAN INDONESIA, KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2026. Seperti diketahui, Marten Paes terhalang gabung timnas Indonesia gara-gara melebihi umur menurut peraturan FIFA. Marten Paes pernah memperkuat timnas Belanda. Marten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia. Pelatih Indonesia Sintae yang berharap Marten Paes dapat gabung timnas Indonesia. Marten Paes akan menjadi KIPER ANDALAN INDONESIA menghadapi RONDE 3 KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2026. Prosesnya memang begitu. Jika gagal di FIFA baru kita banding ke CAS. Tapi kita berharap sudah akan selesai di FIFA, tutup Bung Ropan. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi membenarkan FIFA akan mengumumkan status Marten Paes pada tanggal 18 Agustus mendatang, atau tepat sehari setelah Indonesia merayakan hari kemerdekaan RI. Tanggal 15 Agustus sidang. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, kata dia. Pada Juni lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui pihaknya membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa menyelesaikan proses administrasi di FIFA. Sudah angkat sumpah jadi WNI, tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erick Thohir diselah membuka turnamen usia dini Bali 7S di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. PSSI, lanjut dia, masih terus berusaha membawa penjaga gawang FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu untuk segera membela tim merah putih. Meski begitu, Menteri BUMN tersebut mengakui ada tantangan meski tanpa menyebutkan spesifik tantangan tersebut. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia majukan. Jadi itu kami dorong, katanya seperti dikutip solopos.com dari antara. Maarten Paes, pemain kelahiran Naimehen, Belanda pada tanggal 14 Mei tahun 1998 itu harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat tampil membela merah putih. Salah satunya menunggu hasil sidang di pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Pasalnya, pria dengan tinggi 189 cm itu pernah membela timnas Belanda U21 pada piala Eropa U21 tahun 2021 saat ia berumur 22 tahun. Paes mengakui dirinya tidak memiliki daerah Indonesia. Namun kakek dan neneknya menikah dan hidup lama di Pare, Kediri, Jawa Timur. Karena itulah ia berambisi memperkuat negara tempat kakek dan neneknya tinggal. Dia merupakan pemain naturalisasi rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Sinta Aeyong untuk memperkuat skuad Garuda. Paes ditargetkan dapat membela timnas Indonesia salah satunya untuk kualifikasi piala dunia 2026. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat, di piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, kata Martin Paes melalui laman PSSI. Park Hang Seo bela STY, dukung Indonesia, marahi China Vietnam, kualifikasi piala dunia 2026. Pelatih Vietnam Park Hang Seo marahi China Vietnam, hentikan menggunjing Indonesia. Park Hang Seo dukung STY memajukan sepak bola Indonesia. China Vietnam kalau mau bersaing secara sehat, biarkan Indonesia maju dengan caranya sendiri. Park Hang Seo marahi China Vietnam terus menggunjing Indonesia. Park Hang Seo meminta China Vietnam kalau memang hebat buktikan mengalahkan Indonesia di lapangan sepak bola. Park Hang Seo melihat kasihan Sinta E yang membangun sepak bola Indonesia mendapatkan kritikan. Park Hang Seo bela STY, dukung Indonesia, marahi China Vietnam, kualifikasi piala dunia 2026. Sinta E yang dan Park Hang Seo adalah pelatih berasal dari Korea Selatan. Keduanya mantan pemain sepak bola Korea Selatan yang saat ini menjadi pelatih. Sinta E yang menjadi pelatih Indonesia. Park Hang Seo menjadi pelatih Vietnam. Park Hang Seo gagal membawa Vietnam menuju kualifikasi piala dunia 2026. Sinta E yang berhasil membawa Indonesia menuju kualifikasi piala dunia 2026. Ketua PSSI Erik Thohir menegaskan Indonesia menjadi ancaman seluruh tim grup C kualifikasi piala dunia 2026. Timnas Indonesia bukan anak bawang. Dulu bisa jadi Indonesia anak bawang. Indonesia tergabung grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Erik Thohir menegaskan Indonesia siap memberikan kejutan kepada tim grup C kualifikasi piala dunia 2026. Jawaban Erik Thohir grup meremehkan Indonesia pada kualifikasi piala dunia 2026. Erik Thohir meminta pelatih Indonesia Sintai Yang dan pemain Indonesia bermain maksimal menghadapi kualifikasi piala dunia 2026. Ketua PSSI Erik Thohir bakal membuat China menyerah lawan Indonesia. Kalau China berani mempermainkan Indonesia. Erik Thohir siapkan Stadion Papua kepada China. China pasti menyerah lawan Indonesia. Jarak tempuh China ke Papua memakan waktu selama 19 jam lebih. Waktu panjang yang melelahkan bagi pemain China. Debut China vs Indonesia dimulai November tahun 2024 pertandingan kualifikasi piala dunia 2026. China sudah mengumumkan Stadion Kingdow jadi tempat pertandingan Indonesia vs China. Indonesia harus menempuh perjalanan 30 jam di udara menuju Kingdow. Siasat China agar pemain Indonesia kelelahan di perjalanan. China menyerah lawan Indonesia. Erik Thohir siapkan Stadion Papua. Kualifikasi piala dunia 2026. Penggemar sepak bola Indonesia mengusulkan kepada Erik Thohir cari stadion lebih jauh lagi. Terima kasih. Terima kasih.